Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa subscribe Bunyikan loncengnya Dan juga like Hai mam Semuanya apa kabar Kembali lagi di channel aku Vepit Ini aku abis bongkar Muatan tadi dari mobil Begitu turun langsung dibongkar semuanya Diturunin dari mobil karena berat banget Kali ini aku mau Unboxing belanjaan perintilan aku di Ikea Ini sebenarnya gak seberapa Tapi senengnya Kalau mama belanja apapun Pasti seneng ya Ini yang pertama Dia sikat botol panjang gitu Jadi dia ada yang pendek Ada yang panjang Aku ambil yang panjang buat botol-botol yang panjang kan Terus aku ambil gunting juga Ini sebenarnya perlu Gak perlu tapi perlu Sebenarnya di rumah ada gunting Tapi kita Mama ngeliat harga yang receh Terus lucu juga Sebenarnya receh gak receh ya kan Kalau digabung jadi wow Siapa yang sama juga kayak aku Kalau ngeliat harga recehan Kayak misalkan 5 ribu 10 ribu 15 ribu 20 ribu Kita anggapnya receh Tapi setelah kekasih Recehan itu jadi jutaan ya mams Ini tadi Si sikat botol ini Dia lumayan panjang Buat botol yang tinggi-tinggi gitu kan Terus tadi dia tuh harganya 14.900 Nah ini si pengki ini Tadi tuh di Ikea Aku udah ambil pengki yang lain ya Yang sikatnya tuh agak Datar gitu Tapi kayaknya aku lebih perlu yang ini Terus warnanya juga lucu Dan ini murah banget Cuman 9.900 Warnanya lucu aja Lebih ke putih Sebenarnya dia bening transparan gitu Tapi jadi kayak putih gitu Terus si bulu sikatnya hitam gitu Jadi hitam putih lucu aja deh Apa Di otak aku ini Akan matching gitu Jadi semuanya putih hitam gitu Konsepnya Gaya konsep ya kan Padahal kebetulan aja Dia nemu yang harganya receh Terus warnanya juga gak Gak jauh-jauh amat Nah ini yang kedua Dia buat ini ya mams Buat Bersihin kaca gitu Aku pernah Lihat di IG siapa Gitu selebgram Katanya ini karetnya bagus banget Narik Narik debu di kaca Jadi aku kepo banget Aku beli Terus lagi-lagi Harganya Murah Harganya ini Sebentar Aku ini sambil baca Sambil baca Struk belanjanya ya mams Ini tuh harganya 9.900 Apa 14.900 ya Lupa mams Aduh Lupa banget deh Aku gak Lupa Lupa banget Seriusan Lupa banget Pokoknya harganya segituan Nah ini untuk Sikat-sikat Ini harganya 9.900 Gak tau 14.900 juga Aduh ya Allah Aku gak tau nama-namanya Maaf ya mams Infonya gak akurat Pokoknya harganya Segitar segituan Rencananya sikat ini Mau aku pake Buat sikat wastafel aja Bukan sikat toilet Karena kecil Nah ini si box sampah ini Aku sebenernya udah punya Yang warna putih Tapi aku mau Aku mau ambil lagi Yang warna hitam Ini rencananya Mau aku pake Mau aku simpen Di sudut wastafel gitu Biar matching lagi-lagi Ini harganya Cuma 20.000an 19.900 Nah ini si towel Ini tuh Apa Sebenernya Warnanya gak hitam putih ya Tapi lumayan lah Nevi Gelap gitu Terus aku ambil aja Rencananya mau aku taruh Di dapur Buat lap tangan kan Tapi ini kayaknya Mau ditaruh juga Di sudut wastafel Lucu juga nih Kayaknya Lumayan agak Matching-matching Dikit Ini harganya 14.900 Kalau menurut aku sih Ini murah ya Karena Kenapa aku bilang murah Bukannya aku Sok ya moms Tapi karena Dia bahannya Bagus banget Dia tebel Dia hampir Kayak handuk badan gitu Pokoknya tebel Dan kayaknya bakal nyerap Keringat Eh maaf Maksudnya kayaknya Bakal nyerap banget Air yang ada di tangan gitu Pokoknya tebel Dan lembut gitu deh Bagus Terus dia lebar juga moms Dia lebarnya 40x70 Jadi untuk harga 15.000 kan ya Menurut aku sih Worth it banget ya Daripada beli di toko oran Kan yang harganya 5.000 Itu tuh aku pernah beli Di toko oran Yang harganya 5.000 Dia bagus juga Tapi bulunya tuh Nempel-nempel di tangan gitu Meskipun udah dicuci Jadi yaudahlah Nah ini si Vaskan ini nih Yang di video sebelumnya Udah aku spill Dia lagi sale Dia harga awalnya tuh Berapa ya Pokoknya Kayaknya 150.000 Iya Harga awalnya tuh 150.000an gitu Terus dia sale Jadi 99.900 Ini aku minta tolong Pak Su Buat rakitnya Jadi Nggak aku video Karena Pak Su Nggak mau di video Kan ya So artis banget Ini belanjaan aku Sekian aja Nah ini dia Hasil rakitannya Aku ada belanja lemari Sama belanja sofa juga Insyaallah Nanti bakal aku Unboxing juga ya Mams Siapa tau Mams-mams Ada yang mau cari lemari Dan cari sofa juga Semoga aja Menginspirasi ya kan Mams Nah ini bahannya plastik Tapi plastiknya plastik kokoh gitu Pokoknya plastik kokoh deh Bukan yang reot-reot gitu Dia ada tiga susun Dan dia bentuknya segitiga Menurut aku sih lucu banget Dan pas Nih rencananya Mau aku taruh di sudut wastafel aku ini Sebenernya wastafel aku ini Wastafel ala-ala ya Maksudnya dia nggak dipakai Untuk sikat gigi atau cuci muka Jadi dia lebih ke untuk cuci tangan aja Karena aku kurang nyaman Cuci muka dan sikat gigi disitu Jadi aku kalau cuci muka dan sikat gigi Ya di kamar mandi aja Sekalian mandi Dan aktivitas yang lain Nah ini si towelnya tadi Aku gantungin disini Tuh kan Lumayan kan Meskipun dia nevi Dari Dari sudut pandang aku Sih dia masih matching-matching aja ya Sama si hitam putih itu Maksa banget Nah ini si ininya Keranjangnya apa ya namanya Ya pokoknya ininya Aku taruh di sudutan Karena dia bentuknya sudut Segitiga gitu Lucu matching banget Ini perintilan-perintilan tadi Aku taruh disini aja Ini sebenernya bisa untuk botol-botol ya Botol-botol detergent Aduh maaf ya mams Aku gatel nih Nggak apa-apa deh ya Biar nggak keskip Tapi aku taruh disitu aja Lucu kan Nanti Kalau aku udah beberes lagi Insya Allah Itu bakal aku taruhin botol-botol detergent Karena Seberang wastafel ini Laundry room mams Cie gaya banget laundry room Pokoknya Seberangnya ini ada mesin cuci Nanti Insya Allah Di video selanjutnya Aku bakal susun botol-botolnya disitu Lumayan mams Ini menurut aku Lumayan bagus Konsepnya jadi hitam putih gitu Padahal rumah aku Konsepnya nggak hitam putih kok Random aja Tapi jadi satu sudut ini Jadi warnanya jadi matching aja gitu Lumayan kan Belanja recehan Jadi nambah sudut rumah Jadi lumayan sedikit Agak cantik Terima kasih sudah menonton video aku Jangan lupa kalau suka Di like dan di komen Biar kita saling kenal Dan jangan lupa di share Jangan lupa di subscribe juga Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Sampai jumpa di video selanjutnya